selamat menikmati masih mahu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Datu Sri Anwar Ibrahim sahabat-sahabat semua ini yang amat mengejutkan kita dan amat-amat memalukan secara terbuka mereka masih mempunyai impian masih bermimpi basah untuk menubuk kerajaan hari ini jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda kenyataan terkini daripada Menteri Besar Lato-Lato ini yang sangat-sangat mengejutkan tapi sebelum saya teruskan jangan lupa juga untuk terus support Orang Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe like dan share so mari kita ikuti berita gempa hari ini eh sanusi katanya jatuhkan kerajaan kita sentiasa mencuba itu antara kenyataan yang paling memalukan daripada Menteri Besar Lato-Lato ini yang tidak habis-habis mahu untuk menjatuhkan kerajaan kenapa mereka begitu kepingin sangat sahabat semua untuk menjatuhkan kerajaan hari ini adakah ini adalah cuba untuk menyelamatkan diri mereka yang berdepan dengan perbagai dakwaan ya perbagai asaman seperti mana yang kita tahu sanusi sekarang ini ya berdepan dengan saman ya memperleke dan juga menghina ya Sultan dan juga yang dipertuan agung jadi ini mungkin menjadi penyebab kenapa mereka begitu mahu sangat ya untuk menebuk atap kerajaan hari ini jadi pengarah pilihan raya perikatan nasional sanusi mengakui mereka sentiasa mencuba untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada dan menganggap langkah tersebut seperti menjaringkan gol dalam perlawanan belah sepak bercakap kepada media di alur setahari ini Menteri Besar Kedai itu berkata kerajaan pimpinan Perdana Menteri Abnuar Ibrahim memang boleh ditumbangkan melalui proses demokrasi katanya seperti yang dibenarkan dalam perlembagaan kalau dalam proses demokrasi ianya berlaku dalam pilihan raya bukannya dengan cara menebuk atap bukannya dengan membina persepsi bukannya dengan menjatuhkan orang lalu menjadi kerajaan adakah proses demokrasi yang dinyatakan itu dengan menebuk atap eh kita boleh tanya eh mereka-mereka yang begitu rakuskan kuasa ini jadi merujuk kepada tindakan kerjaan menerima sokongan lima ahli parlimen PN baru-baru ini Sanusi berkata langkah tersebut digambarkan sebagai mengikut perlembagaan katanya justru tindakan PN menarik sokongan ahli parlimen dari PN dan PN juga boleh dianggap sama jadi kalau kerajaan boleh di boleh ambil lima jika kita ambil sepuluh sokongan ahli parlimen kerajaan takkan mereka marah tentunya boleh katanya jadi kita perikiran nasional sentiasa mencuba manakala pihak satu lagi akan sentiasa bertahan macam lawan bola katanya takkan mereka saja nasko kita pun nasko juga kata Sanusi ini bagi saya ini adalah satu ajaran yang salah sahabat-sahabat semua dalam negara kita mengamalkan sistem demokrasi dalam sistem demokrasi untuk menukar kerajaan sebuah kerajaan itu ya harus ada diadakan sebuah pilihan raya ya seperti mana yang kita tahu pilihan raya umum telahpun diadakan dan akan diadakan dalam masa empat tahun lagi jika benar mereka menghormati bagi pandangan saya menghormati sistem demokrasi ini mereka kena tunggu sehingga empat tahun yang mendatang ini dan pada pilihan raya umum ya bolehlah mereka bertanding jika menang mereka bolehlah bertukar menukar kerajaan tapi bukan dengan cara ya menghasut bukan dengan cara memainkan sentimen bangsa dan agama seperti mana yang dilakukan oleh pembangkang sahabat-sahabat semua kita boleh nampak bagaimana tertekannya mereka jadi MB Lato Lato yang juga pengarah pilihan raya pas pusat berkata demikian sebagai mengulas pertanyaan tentang gerakan menggulingkan kerajaan digelar sebagai langkah dubah yang didakwa di dalam beberapa pemimpin perikatan nasional serta ahli perlimen kerajaan dari ibu kota Amerika Arab Bersatu baru-baru ini jadi PN dan beberapa ahli perlimen BN yang didakwa dekat dengan pembangkang juga menafikan mereka terlibat dalam gerakan tersebut kata sanusi kerajaan menggunakan peluang daripada kelompangan akta lompat patih semasa menerima sokongan ahli parlimen BN bagi kawasan Kuala Kangsar Labuan, Guamusang, Jili dan Bukit Gantang jadi dia menuduh sahabat semua kelompangan ini sedangkan berlakunya kelompangan ini atas ya karena pada ketika mereka pas dan bersatu menjadi kerajaan mereka lah yang tidak mau ya supaya akta sebuah draft itu dan sebuah undang-undang itu tidak dimasukkan dan akhirnya memakan diri mereka sendiri ketimbang dengan pati daripada kerajaan yang ada seperti Pakatan Harapan Barisan Nasina dalam pati mereka telahpun menggubal undang-undang ya ya mereka yang apa menyokong sebuah pati ya walaupun tidak keluar turut juga dianggap sebagai lompat pati tetapi tidak kepada bersatu dan pas ya yang telah melawan yang tidak setuju dengan perkara ini akhirnya apabila perkara ini terkena dengan batang hidung mereka mereka pula kononya ini adalah ini adalah kelompangan ya di dalam akta lompat pati yang digunakan oleh pihak kerajaan sedangkan yang melompat itu yang keluar yang menyokong itu adalah daripada pati mereka Perikatan Nasional bersatu khususnya hari ini mereka pula memusingkan segala fakta inilah kebijaksanaan mereka inilah kebangangan mereka yang akan melakukan apa saja cara untuk menjatuhkan kerajaan hari ini jadi Mb Lato Lato ini berkata lagi saya rasa apa-apa langkah yang dimanakan pelawasan Tuhan boleh dijalankan katanya menurut saya nusir lagi langkah dua itu sebenarnya lebih disesuai sebagai langkah caukit karena perbincangan perbincangan kerajaan sudah berlangsung sejak di Kuala Lumpur jadi ini antara pengesahan daripada Mb Lato Lato ini sahabat-sahabat semua yang mana katanya langkah caukit karena perbincangan menjatuhkan kerajaan sebenarnya sudah berlangsung jadi benarlah ya bahwa langkah Dubai langkah London apapun langkah sebenarnya mereka sudah merancang perkara ini mereka tidak senang duduk mereka tidak boleh move on lagi yang bahwa mereka sekarang ini adalah pembangkang yang bangang yang hanya tahu untuk menemukan katab yang hanya tahu untuk menjatuhkan kerajaan hakikatnya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang dipertuan agung yang mana ditubuhkan atas tita nasihat tetapi kita tahu ya gengeng pembangkang ini adalah penderhaka-penderhaka yang tidak mau menerima tita nasihat daripada yang dipertuan agung karena apa? karena sombong angkuh dan mereka anggap mereka punya cukup jumlah hakikatnya mereka yang menipu ya rakyat di luar sana jadi dia kemudian menegaskan keyakinan kerajaan tidak boleh bertahan sehingga tamat penggal atau sehingga pilihan raya umum karena belas katanya insya Allah berlaku saya yakin akan berlaku dan kerajaan hari ini tidak akan bertahan selama lima tahun tegasnya lagi sementara itu ahli parlimen Al-Ostah Afnan Hamimi Taib Azamuddin memberi melisik ini sebarang langkah untuk mengulingkan kerajaan tidak perlu diadakan di luar negara seperti Dubai malah perkara itu juga boleh dibuat dicaukit saja terpeluh jauh-jauh katanya dekat caukit pun boleh depan sogo katanya itu semua diajar kami satu masa dulu katanya yang juga bekas setiwasa politik sangusi itu dia sahabat semua pengakuan pengesahan bahwa wujudnya ya bahwa wujudnya ya langkah pengkhianatan langkah mahu untuk menepuk atap hari ini sahabat-sahabat semua walaupun begitu ada juga ya orang-orang daripada Tun Dr. Mahadir yang mengatakan dan menafikan ya Mahadir ya bukan orang nafi Mahadir adalah di sebalik langkah Dubai sedangkan kenyataan berbeza pula daripada MB Lato Lato yang katanya memang sudah merancang lama untuk menjatuhkan kerajaan tapi Tun Dr. Mahadir orang kuatnya pula menafikan kononnya bekas Perdana Menteri Mahadir Muhammad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud kata orang kuatnya yaitu Karudin Abu Hassan pengurusi mobilasi sekretariat proklamasi orang Malawi itu berkata dia tidak mahu menahu mengenai langkah Dubai yang tidak kuat dicipta oleh Presiden UMNO katanya Ahmad Zaid Hamidi itu antara tuduhan yang dibuat oleh orang kuat ya semuanya kami tidak tahu menahu katanya langkah Dubai yang pada hakikannya tidak pernah wujud tapi diciptakan demi ajena politik Presiden UMNO sekarang UMNO sekarang Zaid Hamidi pula menjadi sasaran mereka jadi kita tahu sahabat semua ini adalah permainan politik mereka dan mereka sudah berbagi-bagi siapa yang mereka harus serang contohnya PAS akan menyerang Datu Sri Anwar Ibrahim dan juga Parti DAP ya mereka tidak sentuh penamana sebaliknya Mahathir dan gengnya dan bersatu akan menyerang Zaid Hamidi dan juga UMNO sahabat-sahabat semua inilah antara perancangan dan juga modus operandi yang sedang dilakukan oleh pembangkang hari ini kerana apa? kerana begitu takut satu demi satu dilondekan pendedahan pembongkaran dan disiasat antara yang terkini Daim Zainuddin hartanya disita bangunan ilham disita ya Muhyiddin di dakwah ya skandal penyelagunan kuasa pengubahan orang haram membabitkan skandal janawi bawah dan pemimpin-pemimpin daripada bersatu itu sendiri sahabat-sahabat semua mungkinkah ini yang sedang dilakukan oleh pembangkang oleh per pengkhianat nasional penebuk nasional ini sahabat semua itu pandangan saya bagaimana dengan anda adakah anda setuju atau tidak anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tak apapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa belanja tuk dan tanya selera sekiannya daripada orang yang dapat channel sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati